Intro Di tengah fluktuasi pasar saham Indonesia, ada sejumlah investor yang cermat dan memiliki modal kuat dapat meraup cuan melalui short selling. Short selling sendiri adalah cara transaksi jual-beli saham oleh investor. Hanya saja, bedanya investor tersebut sebenarnya tidak memiliki saham yang akan dilakukan transaksi. Loh, bagaimana caranya? Jadi, meski tidak memiliki saham, investor dapat meminjam saham kepada broker dan saham itu bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi agar mendapat keuntungan. Apa segampang itu? Ya tentu tidak, teknik ini bisa atau biasa dilakukan oleh investor yang memang sudah sangat paham, seluk-beluk pasar modal dan juga jeli melihat potensi saham yang akan naik turun. Hal ini menjadikan short selling biasa dilakukan oleh para investor yang berani alias investor dengan profil risiko tinggi. Walau memiliki risiko tinggi, teknik short selling ini dapat membuat investor menjadi konglomerat dalam waktu sangat singkat. Biasanya, investor saham yang cermat dapat memperkirakan kapan harga akan turun untuk melakukan short selling. Saat harga sudah turun, investor kemudian membelinya kembali saham tersebut dan mengembalikannya pada broker. Dari data yang dihimpun bisnis.com, ada sejumlah nama konglomerat yang berhasil menerapkan teknik short selling ini. Di antaranya adalah David Enhort, pendiri Greenlight Capital. Kesuksesan ini bermula ketika David melihat saham Lehman Brothers Holding Inc. yang menurutnya tidak diperhitungkan dengan benar pada 2007. Dari hasil short selling saham Lehman, Enhort terus mengumpulkan pundi-pundi kekayaan hingga sebesar 700 juta USD pada tahun 2018 dan mengelola aset sekitar 5,5 miliar USD. Nah, bagaimana di Indonesia? Sejak awal 2024, Bursa Efek Indonesia tengah meramu kebijakan short selling saham untuk menstimulasi gairah transaksi di pasar modal. Meski BI belum ketuk palu, usulan skema ini sudah memantik polemik dari pelaku pasar. Nah, kira-kira pelaku pasar saham kita sudah siap belum dengan kebijakan ini?